selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman semua seperti biasa mungkin untuk kehadiran nanti teman-teman akan mengisi di link yang akan disediakan di deskripsi lalu berikutnya akan di langsung lalu saja ke pembahasan atau mereview pembahasan yang pertama yakni aliran koldaria dan jabaria apa sih itu aliran koldaria aliran koldaria memiliki dua pengertian ya teman-teman yaitu yang pertama biasanya aliran koldaria ini adalah suatu aliran yang dipercaya bahwa segala pindakan manusia itu tidak diintervensi oleh Tuhan maksudnya gimana nih? maksudnya pada aliran ini memberi penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya sehingga pada aliran ini beranggapan biasanya apa yang kita lakukan itu semuanya atas kehendak manusia tidak ada ikut campur Tuhan mengatur apa yang kita lakukan lalu berikutnya dalam ajaran pembahasan koldaria ini yang pertama manusia ini mempunyai istihtuah yang mana manusia melakukan segala atas kehendak dan kuasaannya karena itu ia menerima pahala atas perbuatannya baik itu hal yang baik ataupun siksa atas perbuatan buruknya lalu berikutnya manusia pun berkuasa atas perbuatan-perbuatannya yang mana manusia melakukan perbuatan-perbuatannya yang baik mumpung yang buruk atas kehendak dan kuasaannya sendiri lalu yang ketiganya manusia menantapkan perbuatan yang baik dan yang buruk nah manusia memiliki daya untuk mewujudkan perbuatan itu sehingga perbuatan itu telah ada dalam dirinya sebelum ia mewujudkan perbuatannya lalu siap aja nih yang tokohnya nah tokohnya ternyata ada dua ada mu'abad al-jihani dan wuliran al-ji-meski lalu berikutnya ada aliran jabariah aliran jabariah ini memiliki pengertian yang mana memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu yang berasal dari kata jabaro harus ada istilah jabariah ini adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatannya kepada Allah ajaran paham jabariah ini ada dua iknada ekstrim juga ada yang moderat nah untuk yang ekstrim ini tokoh alirannya yakni ada jahami bin sopuan yang mana berdasarkan ajaran paham jabariah ekstrim ini manusia itu tidak mampu untuk berbuat apa-apa dan mereka menganggap bahasanya kelampukan adalah makhluk sedangkan untuk yang ajaran paham jabariah moderat ini tokoh alirannya adalah hussein bin muhammad al-najar yang menatuhan menciptakan segala perbuatan manusia tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu sendiri nah ada pun tokohnya ini ada empat ya teman-teman ada yang pertama sekte al-azariqof di mana nama ini diambil dari nafi ibn al-azariq kewimpin utamanya yang menunjukkan kuat sebanyak 20 ribu nah di kalangan terapa ikutnya ini nafi ibn al-azariq digelari sebagai amirul mu'minin berikutnya ada sekte al-ibadiyah golongan ini merupakan golongan yang paling moderat dari seluruh sekte al-arari karena golongan ini diambil dari Abdullah ibn al-ibad pada tahun 686 Masehi yang berikutnya ada berkira-kira yang mana dalam angbosa selanjutnya mengatakan bahwasannya maksudnya malah angbosa besar atau juga hingga matinya belum terbat bahkan dikira-kira sebalik orang kakir apapun kehidupan amal dikira-kira bahwasannya maka itu merupakan bagian esensial dari keinginan lalu tentang aturan mereka mengatakan bahwasannya yang tidak memakai diaturan kepada negara atau negara tersebut yang menjelin nah kata-kata ini tentang keinginan dimana mereka mengatakan bahwasannya terhadap itu lebih bernak yang terpengar yang tampuk kepentingan khabaz dunia nah lisa tajemen tersebut tersebut orang repos tersebut ini kata Allah khabaz ini maksudnya terdapat 8 yang yang tersebut adalah Abdullah bin Al-Rasudi Akbar ustarif bin selan khawus al-assadi kurai bin mawu'an nasi' bi' al-adrah Abdullah bin Basir wajidah bin amir al-hannafi lalu berikutnya kita akan masuk ke aliran syiah aliran syiah ini masuk doongan yang mana mereka mengetahkan bahwa saya alir bin amir al-hannafi ini sangat pertama dan sangat sohobat sehingga mereka lebih berhak membagian kepentingan kalsirin berikutnya dengan situs peninggalan beliau nah ada pun tokohnya yang kerennya ialah abhijal al-jifari masrad bin al-ashrad ambar dan yin yasir dalam auros yang memiliki lima asradin ya teman-teman kita lihat tokohnya itu lima lima tersebut nah ternyata yang pertama dinyatakan bahwasanya Allah s.w.t adalah Maha Esa yang kedua tentang al-adro dimana bahwa Allah s.w.t adalah Maha Adiyah lalu yang ketiga yang ketiga sesakam ini dua gimana seperti yang siah meyak ini keberadaan karena disubah getumbuh berikan dari Tuhan kepada umat yang disiap lalu yang keempat ada al-imamah dengan siah meyak ini adanya imam-imam yang terhentiasa nama siah meyak ini umat sebagai teman-teman yang disiap selanjutnya yang terakhir ada al-ma'ad nah abis pun dalam al-imamah ini yang terakhir ada tiga cahpe cahpe yang pertama cahpe 12 imam disebut-cahpe sebagai imamnya atau hikmah esyariah cahpe 12 imam tidak makan demikian selalu banyak saya percaya yang berakhir untuk muslimin hanya imam dan melakui pada cahpe 12 imam tersebut yang kedua ada ismail yakni disebutnya tujuh imam dinamakan demikian sebab mereka percaya bahwa imam hanya tujuh orang dari al-imam dan mereka percaya bahwasannya imam ketujuh adalah ismail nah yuk tiga ini ada ismail yang sebeg-sebe lima imam dinamakan demikian sebab mereka mencangkan terikut Cain bin Ali bin Hussein bin Ali 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 nah untuk terlihat aliran siah dan kuali sampai di sana ada pun berisiknya setelah akan masuk ke pembahasan aliran nudiah dan nudiah nah apas itu ayah nudiah nudiah ini berasal dari kata RJA dan RJA yang mana artinya meninjau atau menangiskan ada pun dosa dalam BJA ini tidak berbahaya dengan keimanan sebuah dosa sebuah imam tidak dila faat dan kesukuran tidak setaraf terdapat empat ajaran foto diantaranya yang pertama menyerahkan perbuatan dosa kepada Allah di hari kialan kelas lalu yang kedua meyakini perbuatan dosa tidak membahayakan kelakunya lalu yang ketiga melatakan pentingnya iman dari amal dan keempat memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah soalan ada pintar pahna yang pertama ada bahasan al-shorehi yang kedua ada yunas bin an-maniri yang ketiga ada ubaid al-nuskaid yang keempat lelan al-jum an-bimashfi lalu yang kelima ada di syar al-marisi lalu yang keenam ada muhan nab bin sharon selanjutnya ada pun tentang sesece-sece dari aliran murjuan ini yang pertama ada dua bagian moderat dimana mereka menganggap dosennya orang berdosa besar di sana khasir dan kalau mereka dihitungkan atau diberikan hikmat sesuai dengan dosenya dosen yang lakukan atau yang sebut orang esen ini mereka menganggap dosenya orang itu yang sesuai keperlatingan kemudian menyatakan kesukuran secara halisan tidak menjadi sasir karena uman dan sikur sepatnya dalam hati hal dosenya dan lainnya atau alzila dihalisan atau berasa warisasa yang bisa jadi meninggal atau menanggaskan nah dalam mukhajila ini ada tiga seti yang akan mulai namanya yang pertama itu diberikan oleh orang dari luar mukhajila sebab penjirinya atau diun atau itu sudah sependetak dengan jurunya yang akan al-bashil disahkan diri yang kedua itu ditutupkan oleh al-bashil bahwa wasyob dan amar bin ubaid ini diusir karena bersih-sih paham mengenai kadar dan kedudukan orang mu'min yang besar dimana keduanya menjahkan diri dari hasil al-bashil menjahkan diri penggunaan khotan watazila yang digunakan 100 tahun sebelum terjadinya terdebatan antara wakil bun akro dan yaksa al-bashri ada pun dokumen yang disayaskan dalam ini dan mengenai al-kawin keesahan awas al-adol keadilan suhan al-wa'ad wa'al ujim jid dan al-mengjila bin al-mengjila tain bulan apasih antara 24 dan terakhir namai aman na'ud masyid masyid ada pun tokohnya dalam mu'min al-mengjila ini ada empat yakit tentunya pasil bin al-fak abu huzayy al-all al-mengjila dan abu hasil al-jimba yang berikutnya kita masuk ke ayah as al-wengjila dalam ayah as al-wengjila ada kata sendirinya abu hasil al-wengjila yang menemukan masyid as al-wengjila sedangkan tokoh-tokoh lainnya itu ada abu ishat al-shirazi al-kodi abu bakar al-mengjila ni abu ishat al-is virali ni maaf abu ishat al-is virali ni lalu ada al-wuzali lalu ada al-imam pukhul rozi al-mengjila mengenai hal ini terdapat lima potoh yang sama dua masyaria lalu berikutnya kita akan menapas saja dokter ajaran adil asyaria ini ternyata ada enam dokter adil asyaria ini yang mana membahas tentang sifat-sifat Tuhan Al-Quran melihat Tuhan perbuatan manusia keadilan Tuhan juga mesin yang berbuat besok dalam pandangan mereka nah diutupnya pada akhir yang terakhir ini hal 53 yakni ada tokoh sendirinya yaitu Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi dimana termasuk adalah ahli sunnah wajam ahli antara nasional yang melihat pandangan agama mereka berpegang pada keputusan akal pikiran namun ada pun apabila akal pikiran itu tidak berbenturan dengan cara maka pada akhirnya mereka akan kembali tinduk kepada putih masyarak nah baru penajaran ini lebih banyak dibandingkan dengan akhirnya sembuhnya yakni antaranya membahas akal dan wahyu perbuatan manusia kepuasaan yang berlaku bagaimana tifat Tuhan melihat Tuhan dalam Tuhan perbuatan Tuhan dan membahas juga tentang melakukan rasul laku besar besar serta kencang iman ada pun sepe-sepe dari airan makhluk yang ini ada dua yakni sepe-sepe dan sepe berkorot yang mana sepe-sepe makan ini merupakan penutup al-mato ribi disebutkan buah-buahan ini dalam cara pikirnya cendolong kawal kawal mukta zila sedangkan kawal ini mereka cendolong kawal kawal asyari ini review dari materi air-airan selam seperti yang saja semoga teman-teman kembali untuk kembali untuk ingat lagi materi selesai sebelumnya terima kasih danya nontonan semua yang sudah menyenang sampai yang selesai semua bisa melihatkan teman-teman pada materi yang telah disampaikan dan yang lakukan kembali dengan teman-teman mengenai airan ini selesai terlebih awal juga dengan nilai doa marah khusus tila disini materi pada hari ini dengan nilai terima kasih teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh